Eh siapa ini yang pernah pegang piping bag tapi langsung tumpah seperti ini Oke disini kita akan belajar bagaimana cara penggunaan piping bag yang benar untuk pemula Yang pertama disini udah ada piping bag seperti ini Lalu disini ada piping tip Oke pertama masukin piping tipnya Lalu tandai bagian yang mau dipotong Lalu diperhatikan biasanya aku nggak pernah potong 50% dari bagian badannya piping tip Kenapa? Karena kalau kita tekan terlalu kuat tenaganya kadang piping tipnya itu bisa copot gitu Biasanya agak dibawa sedikit dari 50% jadi kurang lebih 30% dari ujung Kurang lebih seperti ini Oke ditandain dulu Lalu dimundurin Lalu potong di bagian yang kalian tandai tadi Nah lalu baru keluar Nah tadaaa Jadi deh kayak gini Lalu bagian belakangnya ini biasa diputer, diliritkan lalu dimasukin Sehingga ketika kalian masukin krim nanti nanti krimnya tuh nggak langsung jatuh Jadi ada penyangganya Jadi ditahan dulu disini Sedangkan tadi kalau kalian nggak liritin kayak gini ya Kalian masukin krim Otomatis ketika kalian angkat piping bagnya krimnya langsung jatuh kayak video tadi Ini adalah cara pasang piping tip yang baik Dan tidak gampang lepas Lalu untuk bagian ujungnya Pastikan kalian buang ketong sampah langsung atau buang ke lantai Karena kalau kalian biarin di meja itu biasanya sering banget terjadi masuk ke dalam makanan Oh iya ada sedikit tips nih Kalau kalian ingin menggunakan satu warna krim yang sama Tapi ingin ganti-ganti piping tipnya dari bintang terus ke bulat Kalian bisa gunakan kupler yang seperti ini Lalu masukin kupler seperti ini Lalu potong Sama seperti tadi, tadi aku markingnya nggak boleh setengah dari bagian ukuran piping tip Kurang lebih disini, di bagian 30% Dikasih tanda, lalu dimundurkan Lalu potong di bagian yang diberikan tanda tadi Lalu misalnya kalian ingin gunakan star dulu Pasang starnya, lalu baru pasang sekatnya Seperti ini Dan ketika kalian ingin ganti ke yang bentuknya seperti bulat seperti ini Kalian tinggal buka Dan ganti Nah, cara masukin krim ke dalam piping bag Pertama dibuka setengah dulu seperti ini Lalu dipegang, tangan kiri pegang piping bagnya Tangan kanan masukin krim Atau biasanya kalau untuk pemula lebih gampang juga Kalau kalian ada jack seperti ini Kalian letakin Jadi tidak perlu dipegang, bisa dimasukin aja Atau kalian bisa gunakan kedua tangan kalian untuk masukin krimnya Seperti ini, jadi lebih gampang biasa kalau untuk pemula Lalu jangan masukin sampai penuh ke piping bag Karena nanti susah pegangnya Jadi isi setengah saja Lalu seandainya kalau masih ada krim yang kayak tertinggal-tertinggal di atas Misalnya seperti ini Ya kan Gunakan scraper, dipush Supaya tidak ada krim-krim yang sia-sia Jadi dipakai semuanya Lalu diangkat, putar dulu ujungnya Di kunci Supaya krimnya nggak keluar Lalu di double lock Caranya pakai pelunjuk Atau jempol kalian Misalnya saya pakai pelunjuk Lalu saya putar lagi Jadi double lock seperti ini Kalau kalian tidak kunci Ataupun misalnya nggak diputer seperti ini Hanya pegang misalnya seperti ini kan Lama-lama ini krim nggak sengaja bisa keluar dari belakang Jadi berantakan, kita nggak mau itu Lalu ketika tangan sudah ready Semua udah di lock baru kalian buka kuncian kalian tadi Dan seandainya kalau kalian mau pakai piping tip ini untuk nulis Sedikit tips nih Jangan terlalu tinggi seperti ini Kalau tinggi kayak gini kita nggak bisa kontrol Jangan juga diteken Jadi kalau di smash gini juga nggak bagus ya Paling bagus itu angkat sedikit Kurang lebih 0,5 cm dari permukaan Tekan Biarkan jatuh seperti ini Contoh kita mau ditulis high Kayak gini Gitu Semoga video hari bermanfaat Saya Cia Fafan Oma Harus Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!